Beralih ke informasi bursa global, indeks utama bursa saham Wall Street tergelincir dari posisi tertinggi setelah rilis data JAP report di Amerika Serikat yang berada di bawah ekspektasi. Dan berikut, Market Global Review. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 74,73 atau 0,21% ke level 35.369. Indeks S&P 500 turun tipis 0,03% ke posisi 4.535 dan indeks Nasdaq menguat 0,21% menjadi 15.363. Data non-frame payrolls Amerika Serikat hanya naik sebanyak 235.000 di periode Agustus, meleset dari ekspektasi ekonomi yaitu akan naik sebanyak 720.000. Laporan tersebut menandai perlambatan yang signifikan dari periode Juli sebanyak 1,053 juta. Tekanan terhadap pasar tenaga kerja ini karena munculnya varian Delta COVID-19 telah menyebabkan pembatasan diberlakukan kembali di beberapa negara bagian dan kota di Amerika Serikat. Market saham Eropa juga tergelincir turun pada perdagangan akhir pekan lalu, terimba sentimen data pasar tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan perlambatan ekonomi di negara tersebut. Saham sektor retail dan pariwisata dengan pangsa pasar ke Amerika Serikat paling terpuruk. Indeks Paneropa Stock 600 melorot 0,6 persen merupakan posisi penutupan terburuk dalam 2 pekan setelah data periode Agustus 2021 menunjukkan ekonomi Amerika Serikat hanya menyerap lapangan kerja paling sedikit dalam 7 bulan terakhir. China akan berketat regulasi di industri keuangan. Ini menandakan bahwa tekanan regulasi terhadap sektor swasta secara global belum berakhir. Bank sentral akan menutup celah dalam regulasi terhadap financial technology atau fintech dan memasukkan semua jenis lembaga keuangan baik layanan dan produk ke dalam kerangka pengawasan. Hal itu disampaikan Gubernur People's Bank of China Chen Yulu dalam forum Tahunan Keuangan Internasional China pada 4 September 2021. Dimana bank sentral akan meningkatkan penguasaan pasar falas di tingkat makro dan mikro tanpa merinci detail pengetatannya. Sementara itu indeks harga saham gabungan memantul naik ke zona penguatan pada akhir perdagangan Jumat lalu setelah sempat dalam tekanan di sesi awal. Indeks mendaki 48 poin atau mengalami penguatan 0,8 persen ke posisi Rp6.126. Ya, market saham Jerman kita lihat justru mengalami pelemahan sekitar 0,37 persen di level Rp15.781. Kemudian indeks FTSE di Bursa London turun 0,36 persen di level Rp7.138. Sesi 40 di pasar saham Paris mengalami tekanan 1,08 persen di posisi Rp6.6.689. Ya, ada pun indeks dari Dow Jones Industrial Average melemah 74,73 atau 0,21 persen di level Rp35.369. Kemudian S&P 500 turun tipis saja 0,03 persen di level Rp4.535. Kemudian Nasdaq mengalami penguatan 0,21 persen di level Rp15.363. Ya, bagaimana dengan Bursa Asia? Indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka menguat 1,39 persen di level Rp29.533. Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini melemah 0,34 persen di level Rp3.190,02. Ada pun trade time Singapura pada closing market pekan lalu melemah 0,16 persen. Kemudian Hang Seng Hongkong ditutup juga melemah 0,72 persen. Ya, beralih ke pergerakan harga komoditas. Minyak kategori WTI mengalami tekanan 0,87 persen di level Rp68.69 persen di level Rp68.69 persen. Di level Rp1.826.33 per troyons. Dan pasar CPU masih tutup. Beralih ke pergerakan falas. Nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Kita lihat terhadap dolar Amerika di level Rp14.245. Kemudian Euro Rp16.923. Pound Sterling Rp19.000. Terima kasih. Terima kasih.